Terima kasih telah menonton! Putu, jangan kebiasaan makan nasi dengan ayam saja. Sayurnya juga harus dimakan ya, sayang. Enggak, Amah. Putu kan enggak suka sayur. Ayo dong, Putu. Jangan bilang enggak suka dulu. Cobain dulu sayur masakan Mama. Putu enggak mau, Ma. Ya udah deh, Mama aja yang makan. Padahal sayur ini enak banget lho. Dari banyaknya hewan berkaki empat di sekeliling kita, hewan apa saja yang pernah kalian lihat langsung? Ayo, siapa yang tahu? Kucing, Bu Guru. Betul, Diva. Ada lagi yang tahu? Kambing, Bu. Bagus, Tommy. Hmm, sekarang siapa lagi ya? Putu? Eh, iya, Bu Guru. Coba Putu sebutkan binatang berkaki empat yang ada di sekitar kita. Putu bisa? Putu, kamu sakit ya? Bu Guru, enggak kok. Putu enggak sakit. Terus, kenapa sekarang Putu kelihatan lemes banget? Enggak tahu, Bu. Dari tadi badan Putu rasanya lemes. Mungkin Putu sudah lapar, ya? Iya, Bu. Mungkin. Baik, anak-anak. Karena jam pelajaran sudah habis, kalian boleh istirahat, ya? Asik, asik, asik. Hari ini bekaku tumis kangkung. Kalau kalian bekal apa, teman-teman? Aku bawa capcai kesukaanku, nih. Hmm, yummy banget. Aku juga bawa bekal. Sedep banget. Nih, ada sayur lodeh masakan ibuku yang super mantep. Kalau Betu bawa salat. Hmm, yummy. Eh, Put, bekal kamu apa hari ini? Nasi sama ayam aja. Aku kan enggak suka sayur. Hah? Putu, ternyata kamu enggak suka makan sayur, ya? Iya, Bu. Putu enggak suka sayur. Padahal sayur itu bagus buat kesehatan. Kalau kurang sayur, nanti bisa kurang vitamin. Dan jadi lemas. Daya tahan tubuh juga bisa menurun. Iya, pantesan dari tadi Putu kelihatannya lemes terus, Bu Guru. Iya, Debu. Nanti Putu mau belajar makan sayur. Put, kamu harus semangat makan sayurnya. Supaya enggak loyo gitu. Benar, kata Dita. Kalau kamu enggak mau makan sayur, nanti cepat kaki tau. Enggak, kan udah aku bilang aku enggak suka sayur. Tapi tadi bilang ke Bu Guru kalau kamu mau belajar makan sayur, Put. Iya, Put. Enggak boleh bohong lho. Tapi bilangin Bu Guru lho. Belajarnya besok-besok aja deh. Aku duluan ya teman-teman. Yuk, Tom. Tukang harinya. Kemarin si Putu lemes. Sekarang enggak masuk sekolah. Apa dia sakit ya? Bu Guru bilang katanya Putu memang sakit. Gimana kalau kita jengukin aja pas pulang sekolah? Oke, aku ikut. Putu sakit apa, Tante? Putu sakit batuk pilek dan juga susah buang air. Jangan-jangan karena Putu enggak mau makan sayur. Makanya dia jadi gampang sakit gitu. Putu memang susah sekali kalau disuruh makan sayur. Tante udah nasihatin, tapi tetap tidak mau. Enggak kayak aku. Aku makan segalanya. Tuh, jadi lapar. Mona. Hai, Put. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah mendingan, Diva. Gimana, Put? Sekarang nyeselkan karena enggak suka makan sayur. Iya, Mon. Aku kapok nganurut kata Mama dan Bu Guru buat makan sayur. Yaudah, Put. Mulai sekarang, biasain aja makan sayur. Supaya enggak mudah sakit. Aha. Aku tahu bagaimana caranya membuat Putu suka makan sayur. Gimana caranya, Diva? Sini, aku bisikin. Ide Diva bagus, Betta setuju. Kalau gitu, kita langsung pulang aja. C'mon. Put, kami pulang ya. Iya, terima kasih ya udah jenguk aku. Ya sudah, cepat sembuh ya, Put. Iya, Tom. Gakau, Put. Put, hari ini aku sengaja minta ibu bikin brokoli crispy. Biar kamu bisa cobain. Makasih ya, Diva. Aku cobain deh. Wah, enak banget, Diva. Tuh kan, sayur emang enak kok. Lihat nih, ibu aku juga bikin lumpia isi sayuran. Cobain dulu nih, telur dadar daun bawang buatan Mami aku. Niput. Mama Betta juga bikin salad sayur dan buah. Ini. Aduh, antri. Aku ketik, aku cipin-cipinnya. Hai teman-teman. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya. Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Putu Mimisan Bumpung gak ada PR, kita main yuk teman-teman. Iya, boleh Tom. Tapi kita pulang dulu ya. Makan terus ganti baju. Benar, soalnya aku was lapar banget. Ya iyalah, pulang dulu. Kalau main pakai seragam sekolah, bisa dimarahin Mami aku. Yaudah, setelah ganti baju sama makan, kita kumpul di pos ya. Beda siap aja. Putu sama Tommy mana ya? Kok belum dateng? Kalau mereka gak dateng-dateng, mending ke rumahku aja. Kita main masak-masakan. Hai, teman-teman. Kalian lama banget. Sorry ya, lama. Nungguin Putu nih. Dia pakai mandi segala. Lagi gerah, Tom. Kalau mandi kan jadi seger. Yaudah, kita main yuk. Main apa ya? Main engkrek yuk. Udah lama kita gak main itu loh. Yaudah deh, kita main itu aja. Biar aku gambarin garisnya ya. Nah, udah selesai nih. Siapa yang mau main duluan? Kita home pimpa aja, biar adil. Home pimpa, ayo bareng. Yeay, aku duluan nih. Yaudah, main sana duluan. Aku tuh. Hei, cepet tolongin yuk. Aduh, aduh. Putu, kamu tidak apa-apa? Aduh. Hah? Waduh, hidungnya Putu, Mimisan. Aduh, gimana nih? Hidungku berdarah. Eh, Putu. Kepala kamu jangan diangkat ke atas. Nunduk aja, Put. Memang kenapa, Diva? Kok gak boleh diangkat ke atas? Kata ibu, kalau Mimisan terus kepalanya diangkat gitu, bikin darahnya masuk tenggorokan. Terus gimana, Diva? Putu Mimisan terus. Tommy, bantuin Putu cuci muka ya. Bersihin darahnya. Oke deh, ayo Put. Mona, Feby, ikut aku yuk. Kita mau kemana, Diva? Cari obat buat Putu. Diva, ngapain kita ke warung BAPE? Mau beli jajan? Tahu aja kalau aku lapar. Ih, bukan jajan, Mona. Kita mau minta sirih. Hah? Minta sirih? Buat apaan? Nanti juga tahu. Yaudah, kita panggil BAPE dulu. Be, BAPE. Eh, anak-anak. Pada ngapain kalian? Mau beli es krimnya? Be, kita boleh minta daun sirih enggak? Putu Mimisan nih, Be. Oh, boleh-boleh. Yaudah, ambil aja. Mudah-mudahan si Putu cepat sembuh ya. Iya, Be. Makasih ya. Iya, iya. Sama-sama. Putu banyak ya, Diva? Enggak kok, dikit aja. Dua lembar cukup kayaknya. Diva sama yang lainnya mana sih? Kenapa kita malah ditinggal? Put, kamu masih Mimisan gak? Masih nih. Kalian juga kenapa malah pergi ninggalin kita? Udah tahu Putu lagi Mimisan gini. Maaf, Tom. Tadi kita nyari daun sirih dulu. Buat obat Mimisan. Bisa ya? Gimana caranya? Pertama, gulung daun sirih seperti ini. Setelah selesai digulung, tinggal dimasukin ke hidung yang Mimisan. Wah, kayaknya Mimisanku udah berhenti nih. Wah, beneran berhenti. Hebat sekali, Diva. Seperti dokter. Aku udah pernah Mimisan, teman-teman. Terus ibu juga masukin gulungan daun sirih di hidungku. Jadi daun sirih itu obat Mimisan ya? Ibu bilang sih daun sirih itu banyak banget manfaatnya. Hai teman-teman. Sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tau. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Daaah! Balon Udara Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ibu. Bagaimana liburan tengah semesternya? Apakah seru? Seru, Bu. Alhamdulillah. Liburanku happy dan kenyang, Bu Guru. Mona nih, pasti kamu habisin daganganku ibumu kan? Seru gitu ibumu. Alah Tom, kan yang aku makan dagangan ibuku sendiri. Bukan dagangan mami kamu. Nah anak-anak, untuk mengawali semester baru, ibu beri tugas kalian menceritakan pengalaman selama liburan. Setelah liburan lama, pasti kalian punya pengalaman kan? Sekarang kalian satu persatu maju, lalu bercerita ya. Ayo, siapa yang pengen cerita duluan? Bu Guru, saya duluan yang cerita ya, Bu. Boleh, Putu. Ayo, maju ke depan. Liburan kemarin, aku pulang kampung ke Bali. Wah, Bali. Mengingat. Pasti seru banget. Enak banget kamu, Put. Iya, seru. Jadi, selama di Bali, aku puas-puasin deh jalan-jalan ke tempat wisata. Wah, akhirnya kita bisa kesini ya, Ma. Iya, jangan-jangan kita bisa mudik nih. Ayo masuk, Ma. Aku udah gak sabar. Wah, hingga banget ya, Ma. Kamu baru pertama kali kesini, kan, Putu? Iya, Ma. Kita kan udah lama gak pulang ke Bali. Ma, lihat deh. Aku pengen naik itu, Ma. Aku boleh naik gak, Ma? Anak kecil belum boleh naik itu. Naik yang lain saja ya. Nah, Put, kalau naik balon udara aja bagaimana? Wah, aku mau, Tumah. Bagus. Kalau naik balon udara, kan, mau bisa sekalian nemenin kamu, Putu. Asik. Sudah, ayo kita naik. Ibu-ibu, adik-adik, sebentar lagi kita akan terbang ya. Nah, saya harap untuk tidak memanjatkan kaki ke keranjang, terutama saat balon terbang nanti ya. Nah, jika ingin foto, tolong pegang hape atau kameranya dengan kuat dan benar ya. Siapa, pilot? Loh, Ma, kenapa balonnya disembur api? Karena balon udara bisa terbang dengan memanfaatkan panas dan asap api, Putu. Jadi, untuk ukuran balon udara sebesar ini, butuh semburan api yang besar juga, sayang. Oh, gitu ya. Oke, sekarang kita siap lepas landas. Oh, Hon, tetap berhati-hati ya. Ayo, pegangnya kuat ya. Wah, senang banget. Pemandangannya bagus banget dari atas sini. Wah, pantai. Besok kita ke pantai itu ya. Beneran, Ma. Asik. Oke, perjalanan kita sudah selesai. Terima kasih dan mohon hati-hati saat turun ya. Gimana, sayang? Kamu senang nggak naik balon udara? Oh, senang banget, Ma. Boleh naik lagi nggak? Udah, sekali aja ya. Soalnya tiketnya mahal. Oh, mahal ya ternyata. Wah, aku jadi pengen. naik balon udara juga. Betah juga pengen jadinya. Iya, aku juga. Tapi, Put. Kalau balonnya bisa terbang karena api, lalu kenapa balonnya nggak terbakar? Kata Pak Pilot, kain yang dipakai buat balon udara itu bahannya anti api. Jadi nggak bakal terbakar, teman-teman. Wah, keren. Wah, keren banget ceritanya Putu ya. Lain kali kalau mudik kacah-kacah juga ya. Janji deh. Dapat kami tamakan banyak-banyak. Ogah, Ahon. Ih, pelitnya. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.